Sebagian warga mengevakuasi keluarganya dengan perahu karet yang dipinjam dari petugas PPBD yang bersiaga di lokasi banjir di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumikot, Tolampung Utara pada kamis siang. Sudah tiga hari ini, banjir yang merendam kelurahan ini tidak kunjung surut. Ketinggian air yang merendam rumah warga bahkan masih mencapai selutut orang dewasa. Sebagian rumah yang terendam banjir selama tiga hari ini kosong, ditinggalkan pemiliknya. Ada juga sebagian warga yang masih bertahan untuk menjaga barang perabotan rumah tangga. Selama menjadi korban banjir ini, warga mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah termasuk sembako ataupun makanan. Pada penanganannya, Pemkap setempat baru menyiagakan petugas PPBD di lokasi. Kalau banjir yang mulai besarnya mulai-mulai subuh-subuhin tadi, kalau besarnya. Jum berapa itu, Bang? Sekitar dari jam dua, jam tiga, subuh tadi lah, Nanti. Sampai jam dua sore ya, Bang? Ya. Ini penyebab banjir ini apa, Bang? Ya, besar mungkin karena air hujan juga, mungkin juga bendungan dari air habung sama banjir, mungkin dah udah dibuka juga. Kalau bisa, untuk khususnya di Kelurangan Kota Bumildi, kalau bisa ini untuk aliran sungai dari Wairarem ataupun Kali Wairarem, itu diharapkan kalau bisa didalamkan lagi kembali air itu, biar lancar dari Kali Abung sama Kali Wairarem. Ini banjir ini melanda tiga kecamatan di Lapung Utara sejak tiga hari lalu, dan sebagian besar korbannya mengungsi ke tempat lebih aman di rumah kerabatnya. Banjir merendam kecamatan Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Kota, dan kecamatan Kota Bumi Utara. Ratusan rumah terendam banjir sejak tiga hari lalu dampak dari luapan sungai Wai Besai, di daerah ini yang tidak mampu menampung air hujan lebat. Warga korban banjir berharap mendapat bantuan dari pemerintah berupa makanan, alas tidur, serta obat-obatan. Radio Habam laporkan dari Lampung Utara.